Selamat Paskah untuk kita semua. Paskah adalah momen yang luar biasa, yakni Yesus bangkit dari kematian. Dia yang sebelumnya direndahkan, dihina, diludahi, menderita karena cacimaki dan saksi dusta, hingga wafat disalib, sekarang namanya ditinggikan di atas segala nama. Sekalipun direndahkan, sekalipun dihina, sekalipun harus menderita begitu berat, Yesus telah menjalannya sebagai bukti cintanya yang luar biasa kepada manusia. Keterbukaan dan kerendahan hati untuk menjalani itu semua, yang juga menjadi kehendak Allah Bapaknya. Sungguh mengangkatnya ke tempat yang paling tinggi, di atas segala kuasa yang ada di dunia. Dia bangkit mengalahkan kuasa kebencian, kuasa saksi dusta, kuasa penderitaan, dan kuasa kematian. Dia bangkit mulia untuk menyatakan karya dan kerajaan Allah, usaha-usaha yang sebelumnya merendahkan dia, menghina dia, menghujat dia, lenyap dalam diri orang-orang yang berjuang melakukan penghinaan, penghujatan, saksi dusta, penderitaan, dan kematian yang dilakukan kepada Yesus. Mereka mengalami malu dan juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena memang Yesus sungguh membuktikan kuasa mereka tidak ada apa-apanya. Saksi dusta mereka tidak lagi bertaring, tidak lagi berkuasa. Mereka hilang dalam ketakutannya, dalam jalan-jalannya yang jahat, jelek, dan penuh kebencian. Yesus bangkit mulia dan menyapa orang-orang yang percaya kepadanya. Sapaannya hari ini kita dengarkan melalui sabda Tuhan bahwa Yesus setelah bangkit menjumpai para muridnya menyapa mereka dengan kata-kata ini. salam bagimu jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih inilah salam Yesus yang bangkit untuk kita semua yang percaya kepadanya. Yesus menyapa kita dengan sapaan yang sama yakni salam bagi kita semua jangan takut. Jangan takut untuk tetap berbuat kebenaran. Jangan takut untuk tetap melakukan cinta kasih. Jangan takut untuk tetap berbuat baik. Sekalipun orang mencacimaki, sekalipun orang membuat kita kesulitan, sekalipun orang bersaksi dusta atas apa yang kita lakukan, biarkan mereka berkembang dengan kejahatan dan kesombongannya. namun kita sebagai orang-orang Kristiani yang percaya kepada Kristus, ikuti terladani dan taatilah tindakan yang dilakukan Yesus tanpa melawan, menerimanya dengan rendah hati, menjalaninya dengan ketekunan hingga sampai pada kebenaran, hingga sampai pada kebangkitan juga damai yang dihasilkan oleh tindakan baik, tindakan benar, tindakan cinta kasih kita dalam hidup. Bangkitlah dari kelemahan-kelemahan kita. Jangan ikuti mereka yang sering menghujat, yang sering bersaksi dusta, yang memiliki keinginan untuk menjatuhkan yang lain. Bangkitlah dan ikutilah Yesus Kristus, mereka yang tetap bertahan pada kejahatan akan tinggal dalam ketakutan mereka dan mereka akan berjalan dalam kegelapan. Namun kita yang belajar berjuang untuk mengikuti Yesus dan sungguh percaya pada Dia, kita tidak perlu takut. Yesus sungguh nyata telah bangkit. Dia hari ini menguatkan kita semua dengan sapaannya jangan takut. Peneguhan ini tentulah memberikan kuasa yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Pernyataan Yesus dengan mengatakan jangan takut sekaligus juga mencurahkan kekuatannya kepada kita jika kita sungguh percaya kepadanya dan tetap setia tekun melakukan kehendaknya dalam kebaikan kebenaran dan cinta kasih. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak takut karena melakukan itu semua sehingga kita ikut selamat bersuka cita bersama Yesus bangkit bersama Yesus tidak takut berjalan bersama Yesus dan tidak seperti orang-orang yang ketakutan karena tindakan jahat mereka. sekali lagi selamat pasca untuk kita semua inilah puncak iman kita Tuhan memberkati amin terima kasih Terima kasih.